Relativitas Moral Saat ini, kita berada pada bumi 5D, di mana getaran cinta kasih menyelimuti semua makhluk. Ketika kita berada pada getaran ini, kita tidak akan lagi mengelompokkan segala hal pada kategori atau label baik dan buruk. Menghakimi orang lain menjadi masa lalu, di mana hal ini tidak lagi kita lakukan, karena kita melihat semua orang memiliki esensi cahaya yang sama dengan diri kita. Ketika kita mengalami kebangkitan maupun menjalani perjalanan spiritual, menjaga getaran kita agar tetap berada di bumi 5D, mungkin bukan hal yang mudah. Kita seringkali terpancing secara emosional maupun psikologis, sehingga trauma masa lalu kembali muncul. Hal ini membuat pikiran kita yang tenang, kembali bergejolak, sehingga ego kita mengambil kendali akan diri kita. Perlu diketahui bersama bahwa hal ini adalah hal yang normal, di mana ibarat sebuah bandul, frekuensi kita memiliki irama yang fluktuatif, naik dan turun, sehingga praktik spiritual perlu dilakukan untuk pengendalian diri. Praktik spiritual yang dimaksudkan adalah seperti melakukan olahraga, meditasi, membumi, menulis jurnal, berdialog dengan diri, kontemplasi, dan sebagainya. Kegiatan tersebut merupakan cara yang ditempuh oleh para murid dan guru untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, serta jiwa mereka. Praktik ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain demi diri kita. Namun, hanya diri kita yang bisa melakukan transformasi untuk diri sendiri. Inilah yang membuat pencarian guru spiritual atau penyembuh sebagai jalan yang sia-sia. Karena, seringkali yang dilakukan oleh seorang murid adalah menutup mata mereka dan hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh sang guru. Pola perilaku ini sudah terjadi selama ribuan hingga puluhan ribu tahun, di mana murid akhirnya menganggap gurunya adalah kebenaran mutlak, sehingga segala ucapan dari seorang guru menjadi standar moralitas yang dilakukan di masyarakat. Ketika kita lihat bersama, apakah standar moralitas di masyarakat membuat kesadaran umat manusia di bumi 3D meningkat atau malah terjun bebas? Moralitas yang ada di masyarakat saat ini berasal dari ajaran-ajaran agama, hukum adat, serta hukum yang diciptakan oleh negara untuk mengekang masyarakatnya. Jika ada salah satu orang yang berperilaku di luar hukum-hukum tersebut, maka ia akan dinilai sebagai orang yang tidak memiliki moral. Standar moralitas ini kemudian dianggap sebagai kebenaran mutlak di masyarakat, karena banyak orang meyakini bahwa standar ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jika kita kaji bersama, apakah standar moralitas ini telah membuat bumi kita menjadi lebih baik atau tidak mengalami perubahan? Pertanyaan ini dapat kita telah ah masing-masing. Kita pertanyakan kembali, apakah moral yang selama ini kita pegang telah mengubah diri kita atau malah merusak jiwa kita? Apakah dengan standar moral yang selama ini kita yakini sebagai kebenaran telah berhasil menciptakan keselarasan antara tubuh, pikiran, serta jiwa kita? Banyak murid yang belajar mengenai standar moral dari agama, adat, maupun sekolah pada matrix 3D, kemudian meyakini bahwa diri mereka lah yang paling benar. Kebenaran ini menjadikan diri mereka sebagai polisi moral, di mana mereka akan menghakimi orang-orang yang tidak berperilaku selayaknya standar moral yang mereka pegang. Sebagai contoh, cara berpakaian. Para pemeluk agama tertentu meyakini, cara berpakaian mereka adalah yang paling benar di mata Tuhan, di mana mereka merasa bahwa ketika mereka menggunakan pakaian tertentu, maka mereka menjadi orang yang paling agamis maupun suci di mata masyarakat. Hal ini sebenarnya adalah bentuk dari ego dengan identitas palsunya. Identitas palsu yang dimaksudkan adalah melekatkan diri dengan cara berpakaian. Mereka yang mengenakan identitas palsu ini tidak jarang kemudian akan menghakimi orang-orang yang tidak mengikuti cara berpakaian yang sama dengan mereka. Tindakan kekanak-kanakan ini menunjukkan jiwa mereka yang masih begitu mudah, di mana mereka masih mengelompokkan orang lain berdasarkan cara berpakaian. Contoh ini banyak terjadi di bumi 3D, di mana penghakiman tidak hanya dilakukan secara verbal, namun hingga harus merenggut nyawa dari orang lain yang tidak mengikuti standar moral dari kaum mayoritas. Kemudian, apakah hal ini adalah perilaku yang dibenarkan di mata Tuhan? Tidakkah ini wujud dari ego yang mengambil alih kendali diri kita? Fenomena ini sebenarnya banyak terjadi di masyarakat kita, namun kemudian dianggap sebagai sebuah hal yang normal dan wajar. Padahal sesungguhnya, perilaku ini adalah wujud dari ego yang tengah meliputi sebagian besar masyarakat di bumi 3D. Pada bumi 5D, standar moralitas tidaklah ada, di mana moralitas menjadi relatif. Artinya, tidak ada standar moralitas sama sekali. Semua orang bebas menjalani dan mengekspresikan keyakinan serta diri mereka masing-masing, tanpa harus takut akan orang lain menghakimi diri mereka. Karena, semua orang pada bumi 5D sudah memahami bahwa setiap jiwa adalah unik dan memiliki kebebasan yang sama. Menilai atau menghakimi orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Relativitas moral ini membuat manusia pada bumi 5D diliputi dengan pemahaman serta cinta kasih yang ikhlas. Menjelaskan siapa diri kita atau menjadi lebih baik dari orang lain tidak lagi diperlukan. Relativitas moral artinya tidak ada moralitas yang benar atau salah. Benar dan salah menjadi relatif tergantung dari perspektif masing-masing orang. Kita menghargai setiap perbedaan menjadi kebenaran yang relatif. Kemudian, apakah rekan-rekan akan memilih standar moral pada bumi 3D atau moral yang relatif pada bumi 5D? Berita terkini menghargai setiap perbedaan menjadi kebenaran. Berita terkini menghargai setiap perbedaan menjadi kebenaran. Terima kasih telah menonton!